Bunda Korla akhirnya tiba di Indonesia pada minggu 15 Januari 2023 lalu. Satu kegiatan yang akan dilakukan saat ia berada di Indonesia adalah melakukan meet and greet di tiga kota besar di Indonesia. Wanita yang menetap di Jerman itu akan mengunjungi tiga kota sekaligus yakni Jakarta, Surabaya, dan Medan di Januari 2023 ini. Acara pertemuan tersebut bertajuk Korla Ispek Party. Nantinya Bunda Korla akan hadir di Jakarta pada 21 Januari, kemudian dilanjut ke kota Surabaya pada 27 Januari, dan Medan pada 28 Januari. Acara tersebut akan berlangsung di klub malam HWG event di ketiga kota tersebut. Ada pun untuk harga tiket meet and greet dengan Bunda Korla dipatok 300 ribu rupiah. Diketahui sosok Bunda Korla viral karena tingkahnya saat live di Instagram. Momen kepulangan Bunda Korla ke tanah air pun ditunggu-tunggu oleh para penggemar ketika keluar dari bandara. Seusai sampai di bandara, pemilik nama Sintia Korla itu langsung dijemput oleh tim Maharani Kemala. Suasana penyambutan Bunda Korla tampak heboh lantaran para penggemar yang disebut sebagai anak Bunda Korla ini menyerbu untuk berfotoria. Bunda Korla pun menyampaikan terima kasih kepada para pekerja di bandara karena telah mempermudah dan mempercepat dirinya bisa keluar dari bandara. Sebelum pulang ke Indonesia, Bunda Korla sempat membagikan penampakan wajah barunya. Diketahui Bunda Korla baru saja menjalani operasi plastik hingga membuat mata, hidung, hingga atas bibirnya menjadi bengkat. Dalam video singkat yang diposting sebelumnya, Bunda Korla menunjukkan wajahnya dibalut perbat. Bunda sendiri mengaku kaget dengan kondisi wajahnya. Yang kemudian meminta doa agar cepat sembuh dan bisa segera ke Indonesia.